Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ihsan, jadi di video kali ini saya akan membuat video sesuai request dari salah satu komen yaitu untuk refactor grabql chat kemarin yang udah saya buat dari yang tadinya menggunakan query yang pakai tag ini. Sekarang kita menggunakan Apollo Hooks ya, jadi katanya ada kesulitan untuk membuatnya ya, jadi saya coba buat dan saya udah pelajari juga. Nah sebelum itu, kalau misalnya kalian yang sebelumnya itu nge-clone dari GitHub saya, yang ini ya, kalau mau clone disini kalian, dan ada error pada saat nginstall dependencies misalnya yang ini. Nah kalian hapus aja dulu yarn locknya, terus kalian pakai npm bisa, npm install, atau pakai yarn install. Jadi masalahnya itu di yarn locknya biasanya. Kalau misalnya itu udah selesai masalah yang itu, kalau misalnya ada masalah lagi, nah untuk react scriptnya ini kalian harus update. Jadi caranya ya, seperti biasa aja, yarn add, react, script, pks ya. Kalian coba lagi, kalian enter install. Karena saya disini udah ya, udah yang paling baru. Jadi mungkin akan cepat, nah ya, udah ini 3.4.0, sebelumnya kan 3.3.0. Nah ini udah up itu berarti versi di atasnya lagi. Sekarang kita install yang ini ya, Apollo React ini ya. Installation-nya kita lihat, nah, ini di copy paste aja. Kemudian, yarn add. Nah ini kita install. Saya udah nginstall juga tadi. Nah udah, sekarang kita langsung exit aja. Kita mulai ya. Jadi saya naruh query-nya itu di main.jsx ini. Sekarang kita import ya. Kita import From Apollo React Hooks Nah sekarang Kita Import use query-nya. Kemudian use mutation, satu lagi ya. Oke, udah kita import. Sekarang kita pakai disini ya. Kita pakai disini langsung. Nah kalau yang untuk use query, dia di structurnya menggunakan objek. Jadi kita langsung masukin use query. Nah, ini query-nya ya. Kita lihat contohnya. Nah ini query-nya. Ini udah kita buat sebelumnya. Tinggal masukin aja. Dan kita nggak pakai variables dulu. Jadi disitu mungkin untuk params, seperti itulah. Untuk params, dan lain-lain. Nah, karena kita nggak pakai, jadi langsung aja kita masukin yang ini ya. Query yang udah kita buat. Chats. Nah, udah. Kemudian datanya disini sama. Ada loading. Ada error. Ada data. Dan ada subscribe to more. Nah, udah lengkap semua ya. Sekarang kita ini pindahin aja keluar. Karena kita udah nggak perlu di tab ini lagi ya. Untuk nge-get-nya. Maksudnya nggak perlu di dalam tag ini. Bukan tab, sorry. Tag-nya ini. Kan sebelumnya harus ada disini karena datanya ada disini kan. Nah, sekarang datanya udah ada di atas. Dan bisa diakses disini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ini udah bisa hapus nih. Yang tag yang ini. Udah bisa kita hapus. Nah, udah bisa kita hapus ya. Sekarang udah aman nih berarti. Sekarang kita lihat disini. Nah, kita coba. Coba. Nah, bisa ya. Bisa seperti biasa nge-get-nya. Nah, disini juga kita lihat. Nah, udah bisa ya. Ini saya close dulu aja. Kita coba dulu. Query dan mutation. Ini query udah selesai. Dan sekarang kita coba yang mutation. Mutation untuk sense message-nya ya. Nah, ini pake array ya. Kita lihat lagi. Di sini. Di dokumentasi aslinya. Nah, kita langsung masukin juga sama use-mutation. Di sini. Terus ada metodenya. Yang nanti kita pake. Seperti biasa ya. Sama aja. Ini datanya bisa kita ambil juga. Nah. Di sini. Kita pake use-mutation. Chat. Edit. Yang udah kita buat disini ya. Jadi sama aja query-nya masukin ke situ. Kemudian kita bikin chat-edit juga. Seperti itu. Kemudian yang ini hapus. Yang dari atasnya sana. Otomatis ini akan kepake kan. Dia. Dan itu sama aja. Paksinya. Jadi sekarang kita bisa hapus ini. Dan tag-nya bisa kita hapus. Kita udah gak butuh tag-nya lagi ya. Nah. Seperti itu. Udah ya. Kita coba lagi. Untuk mutation-nya. Oke misalnya. Nah. Mutation-nya bisa ya tadi. Udah. Udah lancar lah. Seperti. Biasanya. Pake tag. Tapi sekarang lebih rapih. Karena menggunakan. Hooks ini ya. Dan lebih bagus juga. Untuk selanjutnya yang login. Sama sih kalau login. Use mutation juga disini. Kita pake. Login. Kemudian. Use mutation. Masukin tuh yang loginnya. Query-nya. Login. Nah. Yang ini kita hapus. Loginnya langsung kepake kesini. Karena sama. Kemudian. Yang disini hapus aja jadinya. Dan kita hapus mutation yang disini. Jadi kita gak perlu kotor-kotor di coding sini ya. Bawah sini. Udah selesai. Kita coba nih. Kita coba yang di. Yang loginnya. Kita coba yang loginnya. Nah. Kita coba ya. Yang kedua itu 456. 46 juga. Nah. Udah bisa loginnya kan. Berarti berjalan dengan lancar. Kita coba. High gitu misalnya. Nah. Bisa juga ya. Jadi. Sama aja. Cuma. Disini kita ngerubah codingnya. Ngerifaktor. Menjadi. Menggunakan hooks. Yang ini kita hapus aja yang lama. Jadi. Seperti itu ya. Untuk. Penggunaan. Use query dan use mutation. Untuk yang lainnya. Seperti ini. Karena kita pake subscribe to more. Gak pake use subscription. Jadi kita. Udah. Gak usah ngubah ini lagi. Karena ini. Subscribe to more. Udah seperti ini. Kemudian. Untuk di indexnya. Kita gak ada ngubah apa-apa juga. Maksudnya. Gak usah diubah apa-apa juga. Karena. Udah sama ya. Untuk mengkonekkan ke. WS linknya. HTT P linknya. Udah. Nah. Mungkin itu aja sih. Untuk. Video kali ini. Cukup singkat ya. Karena saya hanya. Refactor code doang. Jadi. Untuk yang request. Refactor. Apolograph TL. Udah selesai. Udah terpenuhi ya. Untuk yang lainnya. Yang belum. Saya bikin video. Requestnya. Mohon ditunggu. Karena. Karena ya. Gitu. Saya. Banyak pekerjaan juga ya. Jadi. Untuk bikin video. Harus. Apa namanya. Harus. Bener-bener luang. Dan waktunya. Harus banyak. Karena ngedit juga. Saya sendiri. Ya. Baru. Ngedit. Motong-motong doang sih. Cuma. Ya. Perlu. Ini lah ya. Perlu waktu. Terima kasih. Yang udah. Nonton. Yang udah request. Yang udah like ya. Ya pokoknya terima kasih lah. Udah nonton. Sampai sekarang. Jadi. Walaupun videonya jarang-jarang banget ya. Sebenernya. Saya udah bikin slack juga. Itu kemarin. Ada yang mau nanyain katanya. Buat. Ya. Nanya-nanya pribadi lah. Kenapa yang error. Kenapa yang error bisa. Saya udah bikin slacknya. Nanti. Saya taruh di deskripsi aja. Linknya. Mungkin segitu aja. Untuk video kali ini. Mohon maaf. Udah lama. Bikin videonya. Udah sebulan lebih ya. Ditunggu aja. Untuk video lainnya. Oke. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di. Video selanjutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati